Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan perkembangan Nikita Mirsani ya disadur dari hobs.id dengan judul Nikita Mirsani ngaku sudah laporkan Ustadz Dasad Latif ke polisi udah diam-diam setelah ditudi melecekkan bacaan sholat Nikita Mirsani mengaku sudah melaporkan salah satu stasiun televisi swasta kepada KPI tak hanya itu Nikita Mirsani juga mengklaim telah melaporkan Ustadz Dasad Latif ke polisi setelah menjadi narasumber dalam acara televisi Ude diam-diam kalau MN nya udah gue laporkan ke KPI sudah diterima dengan baik nanti tinggal tunggu aja surat tegurannya yang akan diposting Ustadz nya juga sudah sama ada beberapa konten YouTube sama tiktok juga sudah pokoknya nanti laporan masuk saja nanti kalau udah masuk gue preskom Ujarnya dilangsir dari kanal YouTube Satu Nusantara News pada Rabu 27 Oktober 2021 sebelumnya Nikita Mirsani memprotes pernyataan Ustadz Dasad Latif yang tampil dalam salah satu T stasiun televisi Ia bahkan mengklaim tidak takut menghadapi Ustadz Dasad terlepas dari latar belakangnya Pak Ustadz mau foto sama siapa kek? saya gak ada takutnya saya cuma mau tanya gimana perasaannya sekarang dan apa yang Ustadz pikirin pas lihat video fullnya Pak Ustadz kan lantam banget itu ngomongin tentang saya sekarang kok gak lantang lagi pas saya sudah dapat Instagram Pak Ustadz apa dosensi ini? tulisnya di kolom komentar Instagram Ustadz Dasad dilansir HOPS pada Senin 25 Oktober 2021 lewat laman Instagram pibadinya Nikita Mirsani telah buka suara soal dugaan dirinya melecehkan bacaan sholat menurut Nikita video yang ramai beredar di jagad maya merupakan hasil potongan tanpa konteks yang jelas Nikita mengklaim bahwa dirinya justru memberikan contoh bahwa sholat tidak boleh dipermainkan dalam video tersebut itu video saya yang dipotong di bagian yang saya sedang baca niat sholat karena sedang memberikan contoh kalau sholat itu gak boleh main-mainin kok kalian pengikut dakjal atau kadron dan para pembenci saya mengiring opini seolah-olah saya ini menistahkan agama saya sendiri tulisnya pada minggu 24 Oktober 2021 nah disini ya jadi Ibu Nikita Mirsani bilang saya ulangi lagi perjelas ya dari bagian ini yaitu itu video saya yang dipotong di bagian yang saya sedang baca niat sholat karena sedang memberikan contoh atau sholat itu gak boleh di main-mainin kok kalian pengikut dakjal atau kadron ya disini kok kalian pengikut dakjal atau kadron dan para pembenci saya mengiring opini seolah-olah saya menistahkan agama saya sendiri Nikita menyebut video itu direkam 3 bulan lalu pada saat ia sedang berseteru dengan Dewi Persik kalau kalian ingin menjatuhkan saya carilah burita yang fresh jangan dipotong-potong itu mah basi dan video itu diambil 3 bulan yang lalu waktu saya sedang berseteru dengan si Burik tak hanya itu mantan istri dipolatif tersebut menghimbau netizen agar tidak termakan dengan kabar hoax yang beredar saya heran dengan kalian semua segitu buncinya ke kalian sama saya sehingga kalian ingin sekali menjatuhkan saya dengan segala macam cara tapi kurang smart saya tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi kalian supaya kalian lebih pintar dalam memilah milih mana yang sehat dan sakit gimana rakyat Indonesia bisa maju dikasih burita hoax aja dimakan mulu kata Nikita Mirsani wah ini tambah ramai ini kawan ini bisa semakin ramai ini kalau begini kalau tidak diselesaikan secara musawara disini ibu Nikita bilang para pengikut dakjal atau kadrun berarti para pembencinya nah ini bisa-bisa saja para hekcer atau para pembenci Nikita ini bisa buat laporan apakah para pembenci Nikita ini adalah pengikut dakjal atau kadrun apa maksudnya iya kan nah kalau netizen yang tidak suka sama ibu ini dan dia mengaku bahwa saya memang benci ibu Nikita kemudian dia bilang berarti dia termasuk sebagai pengikut dakjal atau kadrun nah ini tambah ramai lagi ini kawan tambah ramai saran saya sebaiknya ini diselesaikan secara musawara secara kekeluargaan ya bisa saja sang ustad ini mungkin hilang bisa juga begitu iya kan nah itulah kuncinya saya maafkan iya kan iya kalau begini terus waduh kawan jadi kalau misalnya ada seribu yang tidak suka sama Nikita dan dia merasa disebut sebagai pengikut dakjal dan kadrun dia juga seribu orang melaporkan bersama-sama bahwa dia juga sudah dituduh sebagai pengikut dakjal atau kadrun karena memboncini kita bahwa ini berame-rame ini kalau begini makanya disini saya sarankan agar selesaikanlah masalah ini kan ini mungkin miskomunikasi atau mungkin ini karena eh ada kehilafan dan sebagainya ya kan tapi marilah kita lihat dulu ke depan bagaimana penyelesaian masalah ini mudah-mudahan semua selesai dengan baik nah karena bisa jadi itu dikembalikan lagi siapakah orang yang dimaksud itu sebagai pengikut dakjal atau kadrun ya kan apa iya ada di Indonesia ini pengikut dakjal atau kadrun begitu nah ini akan ramai kalau ini tidak diselesaikan dengan musawar atau dengan cara yang mamah yang lain kalau hanya menepangkan terus hukum-hukum-hukum nah ini ramai nanti nih tapi kita lihat aja kawan bagaimana nanti ke depannya kita hanya bisa berharap dan berdoa setiap permasalahan di negeri ini diselesaikan dengan mantap dan baik ya gitu ya terima kasih buat saudaraku silahkan berikan jawaban atau mungkin berikan pesan di kolom komentar video ini kawan cuma disini saya berpesan agar menghindari tulisan atau pernyataan yang bersifat kebencian hinaan, cacian, makian, merendahkan ataupun meremehkan terima kasih kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati